Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membaikkan mengenai koneksi antar materi dari modul 2.3 coaching dalam solusi akademik perkenalkan nama saya Rangga Pamukas saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dan Ibu Pak Lubideusari selaku pengajar praktik saya dan juga Ibu Kisvanteri selaku fasilitator saya tujuan pembelajaran CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama 2 modul dalam berbagai media refleksi dari modul 2.3 coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach yang kedua paradigma berpikir coaching diantaranya fokus pada coach yang akan dikembangkan bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesedaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan prinsip dari coaching diantara yang pertama adalah kemitraan, kemitraan itu posisi coach terhadap coach tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, jadi setara yang kedua proses kreatif percakapan coach dan coach yang dua arah memicu proses berpikir coach memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide yang baru yang ketiga memaksimalkan potensi yaitu memberdayakan rekan jawat percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan coaching konteks pendidikan dari filosofi KHD proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran peliti sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan tanpa membahayakan dirinya sistem among ing ngarso sung tulodoh ing matio mangunkarso tuturi handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau handayani semua kekuatan diri pada murid kompetensi inti dari coaching yang pertama kehidupan penuh atau presense ini kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga badan pikiran hati selara saat sedang melakukan percakapan coaching yang kedua mendengarkan positif seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach yakni mitra bicara yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir menstimulasi pemikiran coach memunculkan hal-hal baru dan mengungkapkan emosi percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta tujuan umumnya tahap awal coach dan wajah menyebabkan tujuan pembicaraan atau wajah yang akan berlangsung identifikasi coach melakukan penggalian dan pemintaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi rencana aksi yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat tanggung jawab yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya supervisi akademik dengan perak dengan berpikir coaching diantaranya yang pertama supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berbahak pada anak yang kedua beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, rencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif yang ketiga siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi tiga tahap yaitu praobservasi, observasi, dan pascaobservasi pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar emosi yang dirasakan tergugah untuk lebih giat belajar mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan ketampilan yang baik agar kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikan yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach meimplikasi terhadap kompetensi diri menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang diksitar dan berikut adalah analisi terkait topik modul 2.3 nah disini juga ada keterkaitan modul 2.3 dengan dua modul sebelumnya yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional jadi di dalam kompetensi coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh salah satunya dengan kegiatan stop dan mean full listening yang telah kita pelajari dari modul 2.2 ya salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memperdayakan rekan sejawat percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan yakin paling besar kemungkinan bahasanya karena potensi coach beragam maka perampilan sosial dan emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coach mungkin cekup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan